Akademisi dari puluhan perguruan tinggi membidik sektor 1 di kawasan Situ Cisanti, sektor 6 kawasan Bojongsoang, dan sektor 21 kawasan Cimahi sebagai 3 titik awal gerakan Nusa Bersama Citarum yang digelar tahun ini. Di 3 sektor tersebut, akademisi dari puluhan perguruan tinggi se-Indonesia akan meneliti kulu etas air sungai Citarum dan dampaknya terhadap kesehatan warga di sekitarnya. 3 sektor Citarum Harum dipilih karena mewakili 3 kondisi cemaran yang berbeda. Penelitian akan dilakukan akademisi dan praktisi dari setidaknya 20 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, tidak terkecuali Fakultas Kedokteran UI yang akan berada di garis depan dalam meneliti dampak kualitas air terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan akhirnya yaitu memberi pelatihan kepada masyarakat agar bisa menganalisa sendiri kualitas air sungai Citarum di dekat tempat tinggal mereka dari waktu ke waktu. Perwakilan Kodam Tiga Siluwangi, Kolonel Yudi Zanibar sangat mengapresiasi hal tersebut karena ia tak menampik jika pihaknya selama ini hanya bergerak menjaga kebersihan Citarum dengan perencanaan dan kapasitas terbatas. Perubahan walaupun belum sempurna masyarakat sudah mau melaksanakan kegiatan membuang sampahnya kemudian masyarakat sudah ada militansi dia membuat bak-bak sampah tersendiri mas jadi dengan suadaya mereka walaupun belum ada bantuan dari intansi yang terkait. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai Citarum sudah tumbuh signifikan namun berbagai keterbatasan membuat pihaknya hanya bisa menginisiasi warga untuk membuat tempat pembakaran sampah seadanya setelah dipisahkan dari sampah daur ulang. Yudi menyadari tempat pembakaran sampah tersebut masih seadanya karena mengandalkan suadaya masyarakat baik dari sisi materi maupun pengetahuan teknologi. Ia berharap para akademisi lintas bidang ilmu termasuk ilmu teknik bisa memberikan solusi. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!